Oke semuanya, balik lagi ke channel Rostal Hari ini kita akhirnya bakal ngelanjutin petualangan kita Di game One Shot, One Chance, One Opportunity Keliatan aku pernah denger lagu yang liriknya kayak gitu, ada gak? One Shot, One Chance, You Only Got One Shot, One Opportunity Gak tau yang jelas kita langsung lanjutin aja Dari akhir episode yang lalu Dan ya, aku minta maaf lagi Niko Soalnya di episode yang lalu kan OBS-nya nge-crash Jadi aku lupa ngakhirin episode-nya pas kamu lagi tidur Jadi kamu bakal marah lagi sekarang Oke, dan dia langsung mulai dengan kata-kata Hakim, Breaking 4 2 lagi Nice Niko Hakim, are you still there? Kamu masih disitu? Ya, masih disini I'm here It happened again, terjadi lagi Everything just went really dark Aku minta maaf Niko, aku gak tau Dan itu memang kesalahannya OBS-nya Toto nge-crash di episode yang lalu Semuanya jadi gelap, sangat gelap Bahkan si light bulbnya gak bisa meneranginya Oh yeah Oke, aku minta maaf Niko Oke, kita langsung lanjutin aja Dan sekarang aku juga sudah baca ya Komen kalian di episode yang lalu Katanya kalau aku mau lanjut Aku harus gabungin yang namanya Broken Battery Sama lensnya The lens pops right in Nice Niko Terus empty baterainya Harus aku cas Dengan light bulbnya Yang sebenernya gak masuk akal ya Kita punya lampu Kok digunain untuk nge-cas baterai Tapi Kata kalian bisa Dan ternyata bisa We're using the sun directly on the battery Ya, kita menggunakan langsung ke baterainya I would've never thought of that Aku gak mungkin berpikir seperti itu Ya, aku juga gak mungkin Aku karena baca komen channel kita tersayang ini Makanya tau Good thinking, Hakim Thank you Ah, sepertinya sudah fully charged That goes fast Cepet banget Dan sekarang kita punya charge battery Yay Oke, kita pake dulu Dan sekarang kata kalian Aku harus pergi Ke tempatnya Mr. Robot yang pertama Yang ada disini Iya kan? Oke Ya, disini Oke Kita masuk kesini Dan kita colokin kotaknya ke Lobang yang ada disini Let's hope the charge battery does something Oke Semestinya bisa Oh my god Initiating self-destruct Meledak dalam 1, 2, 3 Oh gak Wow Oh, cuma gitu aja Ow Ow I just got shock Aku tersetrum Oh, sorry Nico Aku mau coba aja pencet lagi Oh I don't wanna get shocked again, Hakim Oh, sorry, sorry Nico Oke, oke Aku gak tau bisa tersetrum disitu Dianya malah negor aku Oh my god Aku disiksa nih sama playernya Oh Robotnya hidup semua Dan komputernya juga nyala Oke, aku bakal ngobrol sama komputernya Oh no Doki, doki Doki, doki Aku nerima file di komputernya Apa ini? Sementara Aku nerima file One shot Dan Dota XT Apa ini? Oke Keliatannya semua gibberish Gak bisa dibaca kok Eh, sebentar Di akhirnya ada sesuatu The code you need Is 542546 Aku butuh kode itu katanya Oke Oke, ini ada dialog apa lagi nih? Aku malah belum baca di gamenya Nah, sepertinya kamu sudah melakukan banyak progres In this world, Hakim Hmm Tapi progres itu berhenti disini Aku percaya kamu butuh kode Untuk membuka certain box Yang box yang ada di tengah-tengah Lapangan penuh jurang itu kan Well, the code no longer exist in this world Di dunia ini kodenya gak ada Tapi di duniaku, di komputerku ada Kamu tau gak maksud ini apa, Hakim? Oh, sementara Ini banyak banget window-window baru Oke, itu dialognya Do you understand what this means, Hakim? Kamu tau gak maksudnya apa? Yes Jadi dunia ini beda sama dunia game-nya Jadi dunia aku sama dunia game-nya beda Tapi game-nya tau Kalau dunia ini ada Dan itu Bikin mind blown Yes Good Start looking Mulai mencari Oke, tadi aku sudah tau Aku sudah buka dokumennya The code you need is Ini 542-546 Oke 542-546 Oke Oh my god Nico What happened? Sebentar, aku mau ngobrol sama robotnya ini I am functional I can't walk Hey Good for you Kamu bisa jalan sekarang Oke It's empty now I know Masih ada charge of glass Tapi disitu Iya Oke, kita jalan lagi Sekarang kita berarti ke Bagian sana kan Bagian timur sana Jauh itu Oke, aku bakal kesana sekarang Oh, tapi sebentar Kamu ada dialog barunya gak? Halo Again Are there more questions you wish Aku mau nanya sesuatu? Yes Ah, masih sama kok Oke Halo, small person Halo You're not much bigger than I am Kamu gak terlalu besar kok Malah manggil aku pendek Welcome to the lookout point Ini sebelahnya Tempat yang kesatria itu sih Apa yang kepadanya kita temuin Yang mukanya kayak Minecraft itu Below is the old quarry Kepala insinyur Lips a little more to the east Loh East timur Itu kan rumahnya si kesatria Itu dia head engineer-nya Katanya dia robot The entrance to auto Mine is further to east Ya, aku sudah masuk ke keguanya kemarin kok I see Oke, thank you Mr. Robot Ini jadi kelihatannya Begitu kita masukin baterai tadi Semua robotnya jadi hidup Oh, aku jadi penasaran Pengen balik ke tempat awal Aku pengen ngobrol sama si Robot yang pertama kali kita ketemuin Yang rambutnya kayak agak oren-oren gitu Oke Semestinya disini Ya, itu dia Itu boxnya itu kan Oh, ini ada surat disini Oke Matahari gak akan kembali And the abyss is calling my name Dan kegelapan memanggil namaku I'm sorry everyone Aku minta maaf semuanya Karena aku memutuskan untuk meninggalkan tempat ini Sebelum kegelapan Menyekik kita semua Niko, ini apa yang terjadi disini? Kamu sama kayak aku Tapi gak tau semua sekali kok Oke Boxnya disini kan Itu kan 542-546 542-546 Ya Aku inget kok 5 4 2 5 4 6 Yay, kebuka Wow, it worked Wait, how did you know the code, Hakim? Aku tau karena Sesuatu yang gak bisa aku jelasin ke kamu Sorry Niko Aku dapet dari dokumen di komputerku I still don't remember seeing one Jadi apa yang kamu liat Pas aku Buka komputernya itu Buka komputer yang di Di tempat tadi itu Kamu gak mungkin liat dialognya Tapi kamu denger suaranya gak? Kliatannya kamu gak denger suaranya itu I had some help Aku punya bantuan Really? From who? Dari siapa? Don't worry about it Kamu cuma karakter di game Dan itu Aku Merasa gak enak ngomong kayak gitu Tapi terlalu Convoluted Terlalu rumit Kalau aku jelasin gitu Oke What's in the safe Niko? Apa yang di dalam situ? Kita gak bisa liat Jadi kita cuma bisa liat Dunia ini Melewati Persepsinya Niko gitu Melewati Pandangannya Niko Ini kok kayak Attack on Titan Alright, let's see Ah, I found a gas mask Yay, kita butuh itu Dan ada buku yang keliatan aneh Aku gak bisa membacanya tau Gak bisa membaca Karena tulisannya jelek Atau kamu gak bisa baca Niko Not that I can't read On anything Sorry Oh, dia aja bisa denger juga Suara kau di dunia nyata Dia bisa denger juga ternyata Because I can Aku bisa baca Aku cuma gak tau bahasa apa ini Ah, gitu Oke Coba aku liat Strange journal Ditemukan di Barons Dan bahasanya bahasa aneh Coba aku gabungin Sama light bulb-nya I can't find those Sorry I'll wear it when I have to Oke Jadi sekarang kita tinggal ke Oh What the fuck What is that? Apa itu? It's empty I know Oke Ada glitch disitu Oke Sekarang semestinya kita bisa pake Fast travel ke Eh, mana? Oh, kau malah Balik Ke entrance kan? Ya Ke rumah kamu Oh, liat robotnya hidup semua I am functional Aku tau Oke, dijelasin lagi Oh Tapi robot yang ini masih mati A robot It's beyond repair Oh Gak bisa dibenergin lagi Oh, tapi sebentar Disini kan ada robotnya Yang rambutnya oran tuh kan Aku bisa ngajak ngobrol gak? Dia hidup gak disini Rabotnya oran kan? Gak salah Eh, dimana dia? Oh, itu dia Itu dia Itu dia Yup Halo, kamu hidup gak? Oh Musiknya berubah I am functional Kamu ya yang membenarkan generatornya Yup Well, Hakim help me Hakim juga membantu Hihihi But yeah Halo, nice to meet you I am Robot 310 Would you like me to take you somewhere? Eh, kita mau dibawa kemana? Oh Titik, titik, titik Oh Are you okay? Kamu gak apa-apa? I cannot move Aku gak bisa bergerak loh Kenapa? Well, you're still really rusty Kamu agak karatan Ah, karena karatan Kirain gak punya kaki Atau gimana gitu That is true Itu bener Tunggu sebentar Hakim dan aku akan mencari jalan Untuk membantumu Wait What? Oke, tunggu sebentar bro Aku bakal cariin WD Supaya karatnya bisa hilang Kalian tau WD gak? Shh Tuh karat bisa hilang langsung Oke Disini ada tempat tidurnya si Niko Aku tau Ya, aku harus ingat Kalau aku ngakhirin episodnya Aku harus ngakhirin Pas Nikonya lagi tidur Supaya Dianya gak Sebel lagi Oke Sekarang kita bisa kesini kan Oh Tapi sebentar Niko Oh my god Niko Oh Kamu kayak scorpion Agak nakutin sekarang I should be fine with this mask on Aku pengen ngecek Tempatnya si ksatrianya Soalnya aku inget juga ya Di tempat ksatrianya itu Ada satu kertas yang belum aku baca Shrimp Swamp Shrimp Swamp Ini dimana ini? Oh ini disini Ya, kok aku travel ke tempat yang sama Pinter banget Oke Aku bakal baca kertas yang ada disini Oke Dear Silver Siapa Silver? Silver tuh si ksatrianya itu Aku sudah mendengar berita tentang minesnya Aku minta maaf Aku gak bisa membayangkan Apa yang kamu rasakan sekarang Sudah berlalu dua minggu Aku tahu Pasti susah banget Tapi Maybe it's better that you came back Oh Jadi si Silver ini Dugaanku ya Si satrianya ini sudah lama pergi Tapi sekarang kembali Dan sekarang situasinya lebih bagus Karena kamu kembali It's only a matter of time Before the robots are recalled Robots? Tuh Robots tadi kan Yang kita aja obrol Yang di sungai itu Di Pojok danau atau sungai itu kan Namanya juga robots Bukan robots Tapi robots Jadi hanya menunggu waktu Sampai robotsnya kembali At least let me know You got my message Oke Keep Beritahu aku kalau kamu mendapatkan pesan ini Oke Keep Oh jadi nama kamu Silver Do you need further assistance? Way good thanks Thank you Silver Kamu tahu dari mana? Oke Sekarang kita lanjutin aja Stream Swamp Oke Nico Oh lihat mukanya Nggak seimut biasanya kamu Tetap imut Tapi Nggak seimut biasanya Kamu jadi creepy sekarang Ini dunia apa sih Nico? Aku sama sekali nggak ngerti Keliatannya kamu juga sama Nggak ngertinya sama aku tapi Jadi aku percuma nanya kamu Kok penuh wasteland gini Penuh baron wasteland Oh Halo ada robot dan ada rumah disitu Hello Do you need any help? I'm good thanks Nggak perlu dibantu Oh Berarti aku nggak mau bantu juga Oke Dada Nico Nggak apa-apa Nico Aku bakal nominin kamu sampai akhir gamenya Tenang aja Oh ada kertas Evacuation at such short notice Jadi kita disuruh evakuasi Dan tiba-tiba Aku nggak bisa percaya ini Pertama-tama mataharinya mati Dan sekarang aku nggak punya pekerjaan Itu nggak bisa dibandingin masalahnya Masa matahari mati Dibandingin sama kehilangan pekerjaan Dua Elam berbeda itu Sandai jauh lebih penting Daripada pekerjaan kamu Some sort of mechanical drawing Hmm Gambaran mechanical Tapi ya Keliatannya bener teoriku tadi Jadi pas kita ketemu safebox tadi Kan aku harus nanya ke Nico Apa yang dia lihat Soalnya aku nggak bisa lihat langsung Jadi aku cuma bisa lihatnya dari jauh Sebagai dewa dari game ini Jadi contohnya kertas ini Cuma Nico yang bisa baca Some sort of mechanical drawing Aku nggak bisa lihat Ada drawing Ada gambaran apa disitu Oke ada robot juga It's beyond repair Ini apa ini kok kayak Kayak apa itu Kayak ada di Terminator Di film-film tuh loh Kayak masukin mayat Ke Lobang-lobang tuh Nggak bisa I'm scared of letters Aku takut tangga Kamu takut ketinggian Nico Oke aku nggak Pengenjuruh kamu kesitu Aku nggak mau kayak kejadian tadi Kamunya malah kesetrum Oke Oh Banyak rumah disini Banyak gedung-gedung kecil Oh Sama semua Tapi tempatnya Oke ada kertas disini Looks like We're supposed to pack stuff For the evacuation Starting today Oke kita harus bersiap-siap Karena kita mau evakuasi hari ini Aku berharap buku-buku ini Nggak seberat ini It's gonna be a pain To carry them onto the ship Jadi Orang yang ada disini Mau bawa buku-buku berharganya Ke kapal Yang kapalnya dikendalikan Sama roboting tadi Tapi roboting tadi kan 301 kan Jadi Mungkin ada banyak roboting lain Yang tugasnya untuk Mengantar orang-orang Melewati Sungai laut danau tadi Tapi mereka ditulis Outdoor I can't just throw them away Aku nggak bisa membuangnya Oke Jadi yang menulis Buku-buku yang dia bawa Ini yang mereka bawa Ini si author Atau si dewa Atau aku mungkin Ini gamenya Mind blown Tapi mungkin nggak Mungkin author itu nama orang Nggak tahu Hey sweetie Six more weeks until you can come home About time ha Oke jadi ini seperti keluarga gitu Jadi dia Ngirim surat ke salah satu saudaranya Ngomong Oh akhirnya kamu bisa pulang About time ha Sweetie Jadi sayang banget sama Anggota keluarga yang dikirimin surat ini Atau pacarnya Atau istrinya Nggak tahu Gosh I can't imagine living in that Awful capsule wall dorm thing Aku nggak bisa membayangkan Seberapa beratnya Tinggal di capsule wall dorm itu Oh Tadi tuh Yang seperti tempat mayat itu Itu capsule dorm Capsule wall dorm Kalian pernah Nginep nggak Di hotel capsule Kayak gitu juga aslinya Jadi Hotelnya murah Tapi kalian seperti masuk ke capsule gitu Ada pintunya Asik banget Kalian search di internet But guess what Soon you'll get to sleep in a real bed And eat real food again Jadi sebentar lagi Kamu bisa tidur di tempat tidur normal Dan makan makanan normal juga Makanan asli Right back soon Love mom Oh ibunya Oh Dan ngomongin tentang ibu kamu Mana ibunya Niko Keluarga kamu di mana Hmm Banyak misteri Kita harus jadi detektif disini Oke kita masukin satu-satu Dan ini ada sesuatu yang nggak bisa aku baca A picture of a robot Kamu tahu Aku nggak pernah Berteman dengan banyak robot sebelumnya Hakim Atau Sama sekali Nggak punya teman robot Sama sekali Maksudku I see them in cartoons and stuff But I've never seen one in person Sama Niko Aku lihat banyak robot di cartoon Di game Tapi aku nggak pernah lihat robot asli They're pretty neat Don't you think Keliatannya asik banget Don't you think Ya Ya atau Hey Niko Do a robot voice Oke aku bakal nyuruh dia kayak gitu Hey Niko Coba tiruin suaranya robot What? I try talking like a robot Jadi coba ngomong seperti robot Um Oke dia bakal niruin Oke Beep boop I'm a robot And I eat batteries Inside of normal people food Aku adalah robot Dan aku makan baterai Instead of normal people food Ya Nice Impersonationnya luar biasa keren Niko Hehehe That is not correct Itu suaranya siapa? Oh Hello Robots do not consume batteries In the same way people consume food Oh ya Oke Niko Kamu dibenerin Ternyata robot nggak makan baterai In fact Robots do not possess digestive systems Oke Gila aku ngartiinnya banyak banget di game ini Kadang-kadang lidahku Lelelelel Kayak gitu Oke In fact Faktanya robot nggak punya Digestive system Nggak punya alat pencernaan Nggak punya organ pencernaan Beberapa robot bahkan gak punya mulut Hakim? You made me look silly Enggak Silly dari mana kamu imut kayak gitu kok Oke, kamu gak sakit hati kan? Oke, kamu seperti biasa gak mau naik tangga karena takut Oh, hello Hi What are you doing up there? Kamu disitu ngapain? I'm stationed here Aku memang ditugaskan disini By yourself sendirian Niko ini baik banget Setiap ketemu roboting sendirian atau sesuatu yang keliatan lonely Kelihatan kesepian Dia pasti nanyain By yourself? Oh, kesian banget Yes Oh Oke, kamu gak mau ikut Mr. Robot Tapi gak Ini sudah partinya terlalu penuh Aku sama Niko sudah cukup Oke, ini sampai sekarang belum ada fight scene-nya ya Kelihatannya di game ini gak ada fight scene-nya Ini kelihatannya cuma kayak Kayak doki-doki Jadi kita cuma nikmatin ceritanya gitu Checking Checking Terminal does not respond This is a problem Terminal does not respond Oh, jadi dia berusaha ngubungin terminal Tapi gak ada respon Kesian Some of the ink on this page is faded Oke, tintanya agak kabur Oke, titik-tikik Sepertinya karena ada gangguan elektrikal atau magnetik I'm afraid this operation can no longer be sustained Jadi sepertinya operasi ini Tugas ini Jadi pekerjaan ini gak bisa diteruskan Kalau servernya selalu fail So much that maintenance cannot keep up the pace Oke, ini seperti streamingku Kadang-kadang nge-crash Fortunately, it does not seem to be happening to the robots Oke, jadi masalah itu Sepertinya gak nge-effect ke robot Tapi nge-effect ke komputer Ke server-server lain Sepertinya At least not at a significant rate Jadi sepertinya gak terlalu nge-effect ke robot Time will tell Jadi kita tinggal menunggu waktu Oke Oke, all of these terminals do not good Oh, maksudnya terminal tuh ini Komputer-komputer kecil ini I'm not sure what to do now Oh Jadi robot-robot ini seperti bingung gitu Jadi sekarang kita harus ngapain Karena Terminal yang pengirim tugasnya tuh pada rusak Hmm Oke, Nico Kamu yakin gak? Kamu yakin gak? Kamu bukan robot Kamu bukan robot kan? Aku berharap kamu bukan robot Kerennya kamu manusia kok Kamu kucing manusia gitu Oh, Titan Oh, hello What are you doing here? Kamu ngapain disi? Hmm? Manusia hidup seperti kamu Seharusnya sudah evakuasi Dari sejak lama yang lalu Oh, matanya hilang satu Kesian dia Oh, but I just got here Aku baru aja sampe To this word, I mean Aku baru aja sampe ke dunia ini Ya See? Aku punya matahari I have a son Oh, the Messiah I do not know what to say Aku gak tau harus ngomong apa Greeting you was not part of my Programming Oh ya, karena dia robot Dia gak tau harus ngomong apa Kamu sudah ngomong dengan prophet bot gak? Prophet bot? Oh, maksudnya itu prophet bot yang tadi itu Yang apa, di depan tempat baterai itu Yang matanya merah besar itu I think so, yeah Oh, iya Makanya kita disambut sama dia Really? Ya, dia gak bisa ngobrol dengan orang lain Oh At least not with this Jadi gak bisa santai ngobrol dengan orang lain Oh, kesian kayak gitu Oh, that's kind of sad Aku nih sehati Aku nih sehati sama Niko Omonganku sama semua Jadi kamu dibuat untuk apa? Robot besar ini Tugasku hanyalah untuk Guard the settlement Jadi aku harus melindungi settlement ini Bahkan ketika residennya sudah lama hilang Jadi manusia-manusia yang ada disini sudah hilang I must remain Aku harus ada disini Why though? Kenapa? I have not been tamed Ini beberapa kali diulang ini kata-katanya I have not been tamed Aku belum dijinakkan Keliatannya maksudnya tamed itu Dia sudah bebas dari pemrogramannya gitu Jadi dia sudah gak ngikutin Servernya, terminalnya itu Tamed? It was not worth the effort Jadi gak sesuai sama usahanya Hmm Oke aku bakal coba masuk kesini Oh, halo Ada udang disini Ya, tiny shrimp It's looking a little dim Oh, mulai kabur cahayanya katanya Ini adalah power cell I think Ada tulisan disini juga Tulisannya Guardian of Residential Area Ah Jadi Ini terminal yang mengendalikan Robot di depan Ini Ini sekali lagi aku cuma duga ya Cuma dugaan ku aja Cuma opini Keliatannya tapi gitu Tapi ini power cell kok Bukan terminal kok Banyak misteri Niko Looks like they're evacuating The few time robots We have here Sepertinya beberapa robot Oh Sepertinya beberapa robot yang sudah dijinakkan Ikut evakuasi sama manusia-manusia itu Itu masuk akal No point in keeping them in the barrens If all the people already gone Oke, jadi gak ada gunanya Robot yang sudah dijinakkan Gak ikut dievakuasi Karena mereka sudah gak ikutin Peraturannya terminal ya Peraturan servernya Jadi mereka ikut Evakuasi Ikut kabur sama manusia-manusia lain I wonder if the engineer is going to Oke, jadi Kepala engineernya dimana sih? Soalnya orang-orang tuh gak tau Kepala engineernya masih ada disini Atau sudah kabur Keliatannya sudah kabur Jadi kepala insinyurnya itu Yang diganti robot katanya Sepertinya phase 1 dari evakuasi Ended prematurely Jadi berhenti secara mendadak Oke, kapal-kapal besar Started malfunctioning Jadi kapal-kapal besarnya mulai rusak Setelah dibuat Bolak-balik beberapa kali Mereka bilang Itu ada hubungannya Dengan sesuatu yang mirip kota Aku gak tau apa hubungannya Bummer, sial Sepertinya mereka gak bisa transport Most of the surplus robots To the city at this reserve Jadi sepertinya Robot-robot yang tersisa Gak bisa diantar Ke kota Kalau Gak janya seperti ini terus Dan kita sudah bekerja keras Membuat kapal-kapal itu Tapi sepertinya I suppose the robots Are busy enough Be transporting people as is Jadi sepertinya para robot Sudah cukup sibuk Mengantar manusia Dengan situasi yang normal ini Jadi sepertinya ini sekarang I think it's going to be our turn soon Jadi sepertinya Ini giliran kita sekarang Oh, jadi ada beberapa robot yang Sebentar Jadi ada beberapa robot yang jina Yang gak sempet dievakuasi Mungkin tuh si silver tuh Si knightnya tadi tuh Yang ada di pojok timur Yang kita kunjungin di sebelahnya Mine itu Oh Oke Ceritanya hashtag deep Hashtag 14 and I'm deep Hashtag 14 and I'm deep Bukan gitu Reddit ya Hashtag 14 and deep Ada kertas lagi Gila Ini aku jadi translator sekarang Ini begitu aku selesai main game ini Aku pergi ke Duta besar Aku jadi translator Bahasa Inggris There's something weird about the robots Who get sent to work Near the gas wheel Jadi ada sesuatu yang aneh Dengan robot-robot Yang disuruh kerja di gas wheel Yang tadi banyak gas-gasnya itu Gas-gas beracun Sepertinya mereka Accumulated rust At a much lower rate Than the other Jadi orang-orang robot-robot Yang ada di situ Berkaratnya jauh lebih lambat Dari robot-robot lain Jadi ada Jadi ada anti-karatnya Aku harus balik ke situ Aku harus nyari Kayak semacam Penyedot gitu Supaya aku bisa nyembuhin Robot yang tadi Jadi orang-orang robot-robot Yang bekerja langsung Dengan gas harvesting Kelihatan seperti baru Jadi gak ada karatnya Sama sekali Mungkin itu ada hubungannya Dengan atmosfernya Atau mungkin aku cuma melihat Hal-hal gak jelas Oke Mungkin aku harus gunain Empty bottle ya disitu Tapi ya gak ada gunanya Masa di gini-giniin Diambil gasin dengan cara kayak gitu Disini ada apa lagi? Ini musiknya tuh iri banget Oke Oh apa ini? It's a pair of rubber gloves Jadi ini sarung tangan karet They're a bit heavy Agak berat Prevent chemical damage Oh kita bakal jadi pegawai Ini keliatannya disini Ini sepertinya halaman Yang diambil dari buku Oke Banyak banget dialognya Oh my god Ini keliatannya aku pertama kali Di Indonesia yang main One shot Dan aku baca semua ceritanya Dari kalian tolong komen Kalian pengen lihat aku baca semua kertasnya Semua easter egg Semua ceritanya Atau aku langsung skip 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 aja Tapi gak apa-apa Aku suka bahasa Inggris Aku suka menunjukin kemampuan bahasa Inggrisku Oke Cannot overstate the importance of cleaning solvents In this environment Jadi aku gak bisa Mengedepankan Kepentingan Untuk membersihkan Semua bahan-bahan kimia Di situasi ini Di lingkungan ini Ini adalah resep simple Menggunakan alternative method Discussed in the last chapter Jadi ini adalah resep Untuk membuat bahan itu Untuk membersihkan Zat-zat kimia yang ada di lingkungan ini Dan kita menggunakan Natural properties Of blue phosphor Oke kita harus menggunakan Blue phosphor Oke kita butuh Asid di gas Dan blue phosphor Ya keliatannya Kalau kita mau nyembuhin si robot Ini kita butuh ini Asid di gas Jadi gas yang ada di sekitar ini Sama blue phosphor Yaitu salah satu mode langkahnya Phosphor Hmm Oke instruksi Di tempat yang Penuh ventilasi Jadi gunakan gas Direct the gas Jadi tujukan gas itu Memasukkan kontainer Yang kamu punya Dan langsung ditutup Nice That's the end of the page Oh sugar Helemannya hilang Sisanya Hey Robot Oh kita malah sembunyi disini Hello person The robot SMB and repair service Have been discontinued At the barons Oke jadi jasa membenarkan Yang dikelola oleh robot Sudah berhenti Di barons ini Kalau kamu butuh bantuan Lebih jauh Please contact the head engineer Aku gak tau head engineer siapa Mungkin si silver itu Gak tau mungkin Oke banyak banget robot Hello person Welcome to the old chemical processing plant Ah ini pabrik kimia disini Oke tapi kebanyakan equipmentnya Sudah dipindahkan Oke doarnya sudah tutup Tapi sepertinya papannya Lumayan longgar Aku mungkin bisa Mengambilnya Bisa menariknya Dengan alat yang bagus Alat yang benar Oh crowbar dong Good thing I kept this crowbar Yes dibuka coba What a workout Oh capek banget Seperti olahraga Oke Ini seperti halaman Yang dikeluarkan Dari satu buku Oh oke ini lanjutkan yang tadi Oke tanpa Breaking the seal Tanpa membuka Tutupnya tadi Dari Vesselnya Untuk gasnya tadi Oh sendawa Oh Oke Suntikan Cairan fosfor Ke tempat itu Oke Terus dikocok-kocok To initiate the reaction Dan use as soon as possible Jadi gunakan secepat mungkin Kalau elemennya Mulai berpisah Dikocok lagi Also note Hand protection is critical Oke tadi kita sudah dapat sarung tangan karet Karena Acid yang dihasilkan Is moderate Is stronger Dan common hustle cleaner Oke Jadi hasil dari Campuran itu Bakal Asam banget Bakal melukai tangan I don't know what half of this words mean Oh gak apa-apa Oh Nico Tenang ada aku Aku ahli kimia Fun fact Aku di SMA Termasuk yang paling pintar kimianya Jadi Oh ini kelihatannya pas banget Aku paham bahasa inggris di game ini Bagus banget Dan aku paham kimia Luar biasa It's a good thing you're here hakim Ya Katanya beruntung aku ada disini Thank you Nico Ada cleaning sponge with a raw surface Eh kita dapat sponge Hmm Oke kita mungkin nyedot gasnya pake itu Keliatannya enggak tapi Papok 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 Aku mau batuk dulu Nico aku boleh batuk gak Oke sudah Oh my god Banyak banget bangunan-bangunan tempat-tempat disini Oh no Aku benci kalo areanya besar kayak gini Aku jadi gak tau harus kemana dulu Kalo mau nyelesain misinya Oke Nico No Loh 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 Oh jadi nembus kesini Oke bagus lah Oke bagus itu Aku suka itu Oke jadi sekarang kita harus nyari Itu Apa Blue fosfor Sama kontenernya Untuk menyedot gas-gas yang ada disini Oke nice Nico Otomatis kamu pake disini Tapi oke lah Aku bakal ngakhirin aja Episodenya disini Dan aku jujur aja ya Game one shot ini Selain puzzlenya susah banget Jadi aku butuh waktu untuk nyari tempat-tempat selanjutnya Tapi juga buat aku capek Karena banyak banget dialognya Dan aku sebagai orang perfeksionis di dunia gaming Aku harus baca semua Dan aku harus ngertiin semua Dan itu kadang-kadang bikin Mulutku capek Jadi ya sorry Aku gak tau seberapa lama tadi aku recordnya Keliatannya sudah lama juga Tapi ya keliatannya aku bakal ngakhirin aja episodnya disini Dan Aku juga ngomong ke kalian Kalian pengen liat aku ngelanjutin game ini Sehingga nomor satu itu Sama yang kedua Kalian pengen liat aku ngelanjutin game ini Dengan style ku gak Jadi aku baca semua kertasnya Dan aku baca semua easter eggnya Soalnya aku kebiasaannya kayak gitu Tapi kalau aku misalnya nurutin kayak gitu terus Nanti bakal lama banget ini tamatnya Tapi itu tergantung kalian Jadi kalian komen di bawah jangan lupa Dan kita bakal ngakhirin episodnya Dengan dia tidur I'm a little tired from walking Aku agak capek Jalan terus Ya Yes Tidur Dan Dan Gamenya nge-close Oke pas banget Oke Jadi aku bakal ngakhirin aja Episodenya disini Dan seperti biasa Jangan lupa cek konten lain Jangan lupa juga Like videonya Share ke temen Subscribe Nyalain lonceng Kalian pintar Kalian tau apa yang harus dilakuin Bye Bye